Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak dan Ibu sekalian Bagaimana kabarnya hari ini Semoga semuanya dalam keadaan sehat Tidak kurang suatu apa Amin Hari ini hari Rabu tanggal 22 Februari Tahun 2023 Saya Pandut Dr. Anus Mardia Melalui channel Youtube Dr. Anus Mardia Ini berada di Proliman Wates Dan kita berada dari sisi Selatan ya Dan kita lihat Bapak Ibu Ada patung Nyakin Serang Dan Proliman ini Sudah sangat terkenal Karena ini mengganti bagian Dari angkunya Nah, di tengah sini dulu Ada patung Nyakin Serang Yang tentunya memang beda Dan ini merupakan berbeda Berbeda dengan Patung Nyakin Serang Kondisinya cukup rame Dan kita mungkin Tidak utara sedikit Sampai Di pusat Di pusat Kotanya Wates Di pasar Wates Dan jalur yang kita lalui Nanti melewati sebelah Barat Terus di sebelah Selatan Bang BPD Ke utara Sampai di Datapetan yang ditutup Kemudian ke timur Lewat Lewat Underpass Dan sekitar 100 meter Berarti tempat itu Akan sampai di Kalabat Nah, ini suasana memang Cukup berkembang Dan Bangunan-bangunan baru Memang Sudah mulai ada Meskipun Kalau dilihat dari Perkembangan Dibandingkan dengan Kota lain Di atas ini memang Laju perkembangannya Tidak Begitu cepat Tapi Bapak Ibu Bisa melihat itu Ada toko emas Di gedungnya Kelihatan yang juga Baru Perkembangan Sebelah timur Ini ada Toko emas Ismo Ini juga Baru Ada Tempat lain Nah, bangunan-bangunan Lama ini Termasuk Di belakang Postpolisi Itu kan Bangunan Sejak awal Pula Mungkin Udah Uruan Mungkin bisa jadi Buatan Tahun Di bawah Tahun 45 Yang kita lihat Ini Ini Dulu tempat ini Sepi Hanya menjadi Jalur Untuk Perputar Tapi sekarang Sudah Mulai Rami Dan Para penjual Dagang Dulu Cate Kamping Ini juga Udah Cukup lama Nah Ini gedung-gedung Baru Bapak Ibu Bisa melihat Ini Termasuk Kantor Kelurangan Wates Itu juga Baru Nah Ini yang lama Dulu Apa Untuk Mutar Film Tapi sekarang Udah Udah Sudah kalah Dengan HP Begade Yang Dunia Juga Baru Ini Honda Astra Motor Juga Baru Nah Kedepan Ini Tetek Wetan Yang Sekarang Sudah ditutup Karena Berbagai Perlindungan Akhirnya Dialihkan Ke jalan Kemiri Melewati Melewati Antropas Ini Bapak Ibu Bisa Melihat Ini Kondisinya Sudah Di Cebelah Utara Sudah Ditempa Dan Ini Semen Semen Asmal Sudah Mulai Disesuaikan Dengan Kondisi Jalur Burit Tapi Ini Sebenarnya Kalau Di Sore Hari Tempat Ini Sangat Rame Karena Merupakan Jalur Kuriner Kuriner Yang Mungkin Munculnya Dadaan Tapi Tampaknya Karena Masyarakat Suga Menginginkan Tempat Untuk Duduk Ini Trotoan Ini Menjadi Nah Ini Ada Segau Penyetan Bakso Komplit Dalananya Ini Bapak Ibu Bisa Melihat Ini Suasananya Seperti Itu Kemarin Sore Kita Ini Bapak Ibu Sekalian Sebentar Lagi Kita Masuk Dian Lepas Dan Sekitar 100 Meter Ke Utara Kita Sampai Di Gantau Lepas Ini Untungnya Disini Tidak Ada Denangan Air Karena Memang Mungkin Saluran Airnya Tuk Lumayan Bagus Dan Hasilnya Sudah Dilihat Ini Ada Batas Ketinggian Sekitar 3,5 Meter Dan Ini Bapak Ibu Sekalian Yang Bisa Kita Sampaikan Terima kasih Kita Sudah Sampai Di Tantor Mudah Mudah Informasi Ini Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh